Guna menambah wawasan tentang montanering atau teknik pendakian, Saka Wirakartika adakan latihan gabungan bersama Pramuka dan Sispala Madrasa Alia Almuhajirin Tugumulyo. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat membentuk karakter dan bisa menyalurkan bakat anak bangsa. Saka Wirakartika bersama Pramuka dan Sispala Madrasa Alia Almuhajirin Tugumulyo adakan latihan gabungan dalam rangka pengenalan teknik mendaki atau montanering. Dipimpin oleh pembina Mapa Alamuhajirin dan Pamong Babin Sakoramil 406 Tugumulyo. Kegiatan ini diadakan di sekolah menengah atas MA Almuhajirin Tugumulyo. Diikuti lebih kurang 150 perserta, pada latihan kali ini para anggota Pramuka tersebut diajarkan beberapa macam alat-alat pendakian dan teknik mendaki yang benar. Reni, pembina Mapala MA Almuhajirin mengatakan dalam kegiatan kali ini merupakan ajang silaturahmi dan guna menambah wawasan para anggota Pramuka dalam teknik mountainering seperti peralatan dan teknik panjat tebing. Sementara serda ekop pembina Saka Wirakarta mengatakan dengan kegiatan ini dapat membentuk karakter anak bangsa dan dapat menyalurkan bakat bagi para anggota Pramuka tersebut. Kita dari 3 tim, untuk latihan ini kita selain memperarah kali persaudaraan kita juga membina yang namanya silaturahmi selain itu juga kita memperkenalkan peralatan-peralatan mountainering berupa alat panjat tebing, pengamanan, simpul-simpul, teknik pemanjatan itu semuanya kita pelajarin di lapangan. Ya potensi ini yang ada, yang ada di Bukawabutan di Surawas yaitu kita antara Pala, dengan Pramuka, dengan Saka Wirakarta tujuhnya yang membentuk karakter anak-anak sekarang karakter dalam arti-dalam arti bisa mencintai tanah air bisa mengembangkan bakatnya dan juga bisa meraih prestasinya itu harapan kami. Novi Ardianto, Selamat pagi TV Selamat pagi TV Selamat pagi TV